Intro Halo guys, balik lagi di Youtube Akom Indonesia Hari ini aku ada CCTV baru, smartcam baru yaitu APS05 dari Akom Ini CCTV indoor ya guys, CCTV indoor yang baru Dan ini tuh sangat portable banget dan sangat murah banget Ini adalah CCTV paling murah dari Akom Smartcam Akom paling murah nih guys, APS05 Kita langsung unboxing aja, oke? Nah ini dia guys APS05 dari Akom Jangan lupa untuk penggunaan smartcam dan smartphone Akom itu Kalian harus download aplikasi Akom IoT Yang sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store Jadi jangan lupa untuk download aplikasinya dulu ya guys Sebelum penggunaannya Nah ini dia guys unitnya Aku keluarin dulu ya Nah guys, ini kotaknya aku taruh disini aja ya Ini di dalamnya sudah tersedia kepala USB-nya guys Sudah tersedia kepala USB-nya Dan juga ada seperti biasa, aku jelasin dulu ada kartu garansi selama 12 bulan Itu kita Akom ganti baru Kalau misalkan ada kerusakan Jangan lupa untuk melakukan video unboxing Dan juga ada buku panduan Di sini kalau misalkan kalian ada kebingungan dan Gak ada kuota buat nonton YouTube Kalian bisa lihat buku panduan ini Ini juga sudah jelas banget Smartcam penggunaannya gimana Nah ini di dalamnya guys Ini sudah ada kabelnya juga Kabelnya itu seperti biasa ya Micro USB dan USB power biasa Ini untuk power outputnya USB ya guys Jadi bukan yang kabel jack output Kayak APS03 dia beda Dia ujungnya micro USB Nah ini langsung kita buka Oh kalian juga dapat Ini 3M Kalian dapat Tempelan 3M ini Karena APS05 ini guys Bentar aku buka dulu ya Nah ini dia APS05 ini Dia bisa ditempel di Meja Di tembok Ataupun di genteng guys Ini mirip seperti APS04 Cuma bedanya APS05 ini Khusus untuk indoor Karena dia gak ada IPX Waterproof Apapun guys Jadi dia kalau kena air hujan Takutnya Rusak Gitu guys Nah ini di bawahnya juga Dia ada Ini untuk ditempelin 3M nya ya guys Bawahnya ini Nah guys ini Dapet 3M ini di bawah Di dalamnya ini Tuh Ini bisa langsung ditempel aja Ke bawahnya ini Si APS05 nanti Lalu langsung dibuka aja Yang double tip belakangnya Untuk ditempel di Tembok Atau di Genteng ya guys Atau di atap maksudnya Di ceiling Atau di tembok Ataupun di meja Dan ini tampelnya 3M ya guys Jadi gak usah takut Kalau misalkan dia Jatuh atau apapun Gak mungkin Karena ini tampelannya 3M Dan dia juga beratnya Bobotnya sudah disesuaikan Supaya Sesuai sama si Perekat 3M nya ini Supaya gak Jatuh Atau keberatan Nah ini guys Langsung aja kita buka nih segelnya Langsung kita buka ya Untuk ini juga APS05 ini Tidak bisa digerakkan lewat Aplikasi ya guys Ini geraknya masih manual Seperti APS04 Dan Karena tujuannya dia itu Untuk melihat station satu arah aja Guys Oke kita langsung Coba aja Kita koneksinya seperti biasa ya guys Ini koneksi ini seperti biasa aja Nanti kita akan buka aplikasi Ada komer IOT nya Dan juga Kan ada QR Code gitu ya Ini sudah nyala Ada lampu warna merahnya Oh iya guys APS05 ini juga sudah memiliki Built-in Speaker dan Microphone ya Jadi ini Smart Cam nya Udah lengkap banget Walaupun kecil begini Ukurannya kecil banget Tapi dia juga udah lengkap Seperti APS02 03 dan 04 Dan juga udah support Ini ada TARF Card Atau Micro SD Card Sama dengan 128 GB Kalau misal kalian mau store Videonya di dalam Micro SD Card Dan juga sudah ada Acom Cloud nya juga sudah support guys Gitu Nah ini sudah kedap-kedip Langsung aja aku buka Aplikasi Acom IOT nya Nah disini langsung Klik tanda plus aja Seperti biasa Yang kayak dulu ya guys Security dan Smart Camera atau WiFi Nah sekarang kita reset Set the device nya dulu Di belakang ini ada tombol reset Kita tahan Sama kurang lebih 5 detik lah ya Nah gitu guys Tunggu sampai dia kedap-kedip ya guys Jadi kalian setelah kalian nyalain Dan Si ininya Kalian mencu tombol reset nya Pas sudah muncul QR Code nya Tunggu sampai si lampu merahnya itu Kedap-kedip ya guys Kedap-kedip Lama Banget Abis itu Baru kita kasih lihat dia unjuk ke QR Code Nah tuh cepet banget kan langsung Begitu udah Begitu dia udah ngebaca QR Code Dia bakal nyala lampu hijaunya guys Gitu Kalau misalkan nanti kalian coba reset Reset-reset terus ya Nah ini guys udah nih Udah tersambung sama Aplikasi Akoma IoT aku Dia gak bisa gerak ya guys Gitu Dia gak bisa gerak dari aplikasi maksudnya Jadi kalian harus gerakin manual Dia juga udah Tuh Bisa digerakin Dia 360 guys 360 guys Dia bisa gerak 360 Jadi Gak usah khawatir Dia bisa diarahin kemana pun yang kalian mau ya Walaupun dia geraknya manual Kayak kalian harus gerakin sendiri Tapi dia geraknya tuh 360 guys Kalian bisa Arahin dia kemana aja Makanya dia bisa cocok banget Untuk di tembok Ataupun di genteng Karena dia bisa ngarahin kemana aja Kalian bisa arahin manual Kemana aja Nah ini seperti biasa juga Dia udah ada Apa namanya Ada speak Bisa ngomong juga Karena ada Microphone dan speakernya Bisa juga record ke cloud dan Micro SD Ada juga Dia tapi gak ada motion sensor ya guys Karena dia gak bisa gerak sendiri kan Jadi dia gak ada motion sensor Oke Dia juga ada skin shot juga Dan Sudah ada cloudnya juga Dan dia juga udah ini guys Kalau gelap tuh dia nyala sendiri Ruangannya masih gelap dulu ya guys Aku coba matiin lampunya Karena dia gak bisa gelap Dalam kondisi gelap Dia akan tetap nyala tuh Satu Satu Ada infrarednya ya guys Jadi dalam kondisi gelap pun Dia akan tetap nyala Dan akan tuh Hitam putih seperti di Uji nyali gitu ya guys Dia bakal hitam putih Nyala tuh infrarednya Ada sensor infrarednya kan Dia bakal nyala Seperti itu Dan dia emang udah Fiturnya tuh udah Seperti APS 03 dan APS 02 ya guys Cuma bedanya Memang dia gak bisa Motion sensor Karena dia geraknya gak bisa Dari aplikasi Dia gak ada motor ya guys Dia harus gerak secara manual Gitu guys Gitu aja sih Jadi untuk ACOM ini Aku bakal coba nyanyi lampu lagi ya Nah Langsung nyala tuh Udah dia infrarednya Langsung mati tuh guys Sensor ya kalo Udah kondisinya udah terang Gitu guys Nah Sampai sini aja Untuk unboxing dan review APS C terbaru dari ACOM Yaitu APS 05 Dan jangan lupa ya guys Ini tuh APS C yang paling murah Smartcam yang paling murah Yang pernah ACOM keluarin Harganya itu ada di Kalian bisa cek di marketplace Aku lupa berapa Pokoknya kalian bisa cek di marketplace Ini tuh yang paling murah banget Yang ACOM pernah keluarin Smartcam yang pernah dikeluarin Ini yang paling murah banget guys Ini pokoknya on budget banget Kalian bisa cek di Semua sosial media kita Dari marketplace juga Jadi udah sampai sini aja Jangan lupa untuk selalu follow ya guys See you di video berikutnya Stay safe, stay smart Bye Sub indo by broth3rmax